Pemirsa berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ramai dan kekinian mungkin sudah sering dilakukan. Tapi bagaimana jika berwisata ke kebun bambu yang jauh dari keramaian? Untuk melihat berbagai jenis bambu sekaligus wisata edukasi, para relawansi Tarum Akademi mengenalkan megahnya kebun bambu arcemanik di kawasan pasir impun Bandung. Untuk mencapai lokasi yang berada di pinggiran kota Bandung, kita harus melewati ruas jalan yang sempit, licin, dan berbatu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampai juga di lokasi. Hamparan kebun bambu arcemanik yang sangat luas pun sangat menakjubkan dan indah di pandang mata. Di lokasi dengan luas 16,27 hektare ini, ada setidaknya 28 jenis bambu yang terjaga dengan baik. Ukuran bambunya sangat besar, berbeda dengan pada umumnya. Jenis-jenis bambu yang tersedia di sini diantaranya Mosso, Nigra, Cendani, Sino Bambu Satuscik, dan lain-lain. Kebun bambu di kawasan ini dijadikan tempat penelitian sekaligus wisata untuk lebih mengenal berbagai jenis bambu. Seorang relawan Citarum Akademi mengatakan tujuan berkunjung ke kebun bambu ini, selain untuk belajar mengenai bambu, sekaligus ingin melakukan hal terbaik bagi lingkungan dengan turut menanam bambu. Belajar kepada lingkungan, jangan cuma teori, ayo kita praktek seperti itu. Sudah berapa kali melihat kebun bambu seperti ini? Saya sudah baru pertama kali. Kesannya gimana melihat banyaknya bambu yang ada di sini? Jujur, saya baru lihat di video mentor saya, itu, oh, benar ya. Itu pas melihat lokasi langsung, wah ternyata benar-benar mentor saya ini sebat. Sementara itu, menurut Ketua Citarum Akademi, kegiatan ini sebagai upaya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara merawat dan menjaga bambu, mulai dari hulu sampai hilir. 16 hektare ini terus kita kembangkan supaya apa, mana bagian-bagian, oh ya di tempat penelitian lain mati atau rusak, itu sudah ada backupnya. Ini adalah sebuah kebun bambu yang namanya argoretum. Di sini jumlah jenis bambunya berapa? Kalau jumlah jenisnya di sini ada sekitar 28 kan, masih ada jenis-jenis yang memang kita sembunyikan, bukan untuk apa-apa karena kita menjaga spesies yang mau punah. Kegiatan ini diharapkan bukan sekadar berkunjung, tapi juga memberikan pemahaman dan menumbuhkan kepedulian besar terhadap lingkungan yang menjadi warisan tak ternilai harganya bagi kehidupan manusia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih sudah menonton!